Intro Manfaat menggunakan beberapa time frame Halo sobat traders, kembali bertemu dengan saya Lidu Nenggolan, analis dari Java Global Feature Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai manfaat menggunakan beberapa time frame Biasanya, para trader menggunakan satu atau dua time frame saja dalam tradingnya Ketika dia melihat posisinya pada time frame H1 atau M30, dia masuk posisi pasar Ketika dia ambil posisi buy atau sell, ternyata harga bergerak berlawanan arah Mari kita lihat contohnya, pada saat kita melakukan trading hanya dengan satu time frame saja Dan bagaimana jika kita menggunakan beberapa time frame Kita lihat video berikut ini Ya, sekarang kita lihat contoh pada AUC USD, ini time frame M30 ya Kita bisa lihat disini, di ujung grafik ini Terlihat menunjukkan ke arah turun ADX nya juga terlihat ini turun ya Menunjukkan turun Nah, kemudian kita lihat di H1 Ini di time frame H1 Terlihat bahwa ADX nya juga masih menunjukkan turun Kita lihat ini ya Turun, jadi berdasarkan M30 dan H1 Turun dia Ya Jadi kita cuma gunakan dua time frame itu Nah, memang benar turun Ya, sini terlihat 18 poin Ya Nah, tapi kemudian Kita bisa lihat disini setelah 18 poin turun Ternyata Harga berbalik Naik Ya Dan naiknya cukup tinggi Turunnya cuma 18 poin Tapi naiknya lebih dari 18 poin Bahkan terus naik Ya Ini di time frame H1 ini Nah Time frame Tidak hanya dipakai untuk masuk pasar saja Ya Tapi juga dapat membantu kita Membaca trend dan koreksi Baik itu dalam trading harian atau jangka panjang Nah, bukankah untuk trading harian atau jangka panjang itu kan menyangkut waktu Ya Karena itu Manfaatkan beberapa time frame Untuk membantu sobat trader Dalam trading harian atau jangka panjang Nah, berikut ini gambaran mengenai manfaat beberapa time frame Bagi para trader Yang pertama adalah Menentukan arah trend dan koreksi Baik dalam harian atau jangka panjang Yang kedua Adalah menentukan target trend maupun koreksinya Ya Jadi setelah kita tahu Trend Mana trend, mana koreksi Kita harus tahu targetnya sampai mana nih Ya Supaya kalau ternyata terlihat misalnya koreksi Ya Kita lihat Targetnya sampai mana Kita tidak terlalu deg-degan lah Dalam trading Karena kita sudah tahu target turunnya Target koreksinya sampai mana Nah Kemudian yang ketiga adalah Menentukan waktu untuk masuk pasar Waktu yang paling tepat Ya Jadi Yang pertama memang Tentukan dulu arah trend dan koreksi Terus kemudian Targetnya baru Tentukan untuk masuk pasar Jangan langsung Masuk pasar Dengan hanya menggunakan Satu time frame Atau Dua time frame Nah Kita akan lihat contohnya Menentukan trend dan koreksi ini Baik harian atau jangka panjang Ya Yang kita Analisa Berdasarkan beberapa time frame Ya Tidak hanya dari satu time frame saja Sehingga satu dengan yang lainnya Saling Konfirmasi Kita lihat contohnya Tadi Sudah kita lihat di H1 dan M30 Ausi USD Menunjukkan Turun Ya Tapi ternyata Di time frame H4 Nah Ini terlihat Disini ada X Menunjukkan trend naik Memang disini Terlihat grafiknya Turun Nah Karena disini Menunjukkan naik Ya Kita tidak ambil posisi dulu Ya Karena belum tentu dia Terus turun Walaupun dilihat di H1 dan M30 Turun Ya Kita lihat kemudian Nah Ternyata Benar Ini hanya koreksi Ya Ada X itu kan untuk mengukur Trend ya Terlihat dia Akhirnya Setelah terkoreksi Kembali Ausi naik Nah Selanjutnya Memang terlihat Ausi USD Akhirnya terus naik Sampai menuju Bollinger atas 20 ini Ya Jadi Seperti contoh Yang Saya kemukakan disini Bahwa Gunakanlah Beberapa time frame Ya Terutama time frame Yang lebih besar Untuk melihat Tren maupun koreksinya Ke arah mana Sebenarnya Baru Tentukan Untuk masuk pasar Berdasarkan H1 Atau M30 Seperti itu Ya Jadi contohnya Jadi contohnya Seperti ini Dilihat di H4 Ketahuan Trendnya Naik Ya Masih kuat Untuk naik Trendnya Ya Nah Kalau dilihat H1 Atau M30 Terlihat turun Seperti contoh tadi Berarti Itu saatnya Kita menunggu Moment Untuk siap Mengambil Buy Sampai dimana Koreksinya Ya Kan tadi kita Sudah tentukan Selain menentukan Trend dan koreksi Tentukan Target kan Ya Contoh Ini Ya Akhirnya Kan turun Kita tentukan Kapan kita Untuk ambil Posisi Buy Sesuai Trendnya Kita bisa Berdasarkan Harga terendah Sebelumnya Bisa berdasarkan Harga terendah Ini targetnya Bisa berdasarkan Harga terendah Ini targetnya Ya Nah Di posisi Level ini Kita buy Atau siap Ambil buy limit Di sini Walaupun Akhirnya Kalau Buy limit Di Bollinger Bawah 20 ini Ya Terlihat Tidak Apa Tidak Tersentuh Tersentuh Tapi Lebih baik Ya Tidak Tersentuh Gitu ya Tidak Masuk Pasar Daripada Masuk Pasar Malah Salah Kan Seperti itu Ya Jadi Itulah Gunanya Untuk Menggunakan Beberapa Time frame Tidak Hanya Satu Atau Dua Time frame Saja Untuk Melakukan Trading Ya Nah Kita Lihat Contohnya Langsung Di Meta Trader Kita Lihat Coba Ini Ausi USD Sebenarnya Arah Trend Besarnya Kemana Nah Kita Lihat Disini Trendnya Ausi USD Ini Masih Kuat Untuk Naik Dilihat Dari ADX Dilihat Dari Moving Average Yang Masih Terus Mendorong Ke Atas Target nya Kemana Setelah Kita Tahu Trendnya Arah Naik Targetnya Arah Bollinger Atas 20 Disini Ini Bulanan Ya Jadi Jangka Panjang Targetnya 0.7396 Ausi Dilihat Di weekly Bulanan Nah Enggak Beda Jauh Levelnya Ya Di level 0.7348 Jadi Ya Kira-kira Sekitar 0.7350 Sampai 0.74 Target Ausi Untuk Naik Ya Ini Posisi Tertinggi Minggu Ini Sudah Melebihi Posisi Tertinggi Yang Seminggu Lalu Maupun Dua Minggu Lalu Ya Jadi Masih Terus Naik Kita Lihat Daily Nah Daily Ternyata Untuk Mencapai Target Ini Saat Ini Sekarang Sedang Terkoreksi Kalaupun Naik Targetnya Baru Sampai Disini Daily Di Bollinger Atas 20 Di level 0.7273 Untuk Target Kenaikan Hari Ini Tapi Kita Lihat Bahwa Sedang Terjadi Koreksi Saat Ini Kalau Posisinya Jauh Dari Moving Average Cenderung Terjadi Koreksi Menuju Moving Average Bisa 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 Moving Average 3 Maupun Moving Average 5 Ini Kita Coba Pasang Targetnya Nah Jadi Targetnya Prediksinya Bisa Koneksinya Bisa Ke level 0.7175 Seperti Itu Nah Jika Tidak Tempus Level 0.7175 Ya Karena Trend besarnya Naik Kita Bisa Nanti Untuk Ambil Posisi Buy Nah Ini Disini 0.7175 Atau Level 0.7185 Siap Siap Kita Untuk Buy AUC USD Ya Nah Jadi Ini Posisi Buy Yang Apa Kita Bersiap Siap Untuk Ambil Posisi Buy Di Level 0.7175 Sampai 0.7185 Jika Sobat Traders Memiliki Pertanyaan Silahkan Tulis Pertanyaan Anda Di Kolom Komentar Sudah Dulu Ya Video Kali Ini Kita Akan Bertemu Kembali Di Video Video Selanjutnya Bagi Sobat Traders Yang Ingin Mengetahui Info Mengenai Trading Mari Join Bersama Kami Di Telegram Forex Simpro Community Trade By Yourself And Safe Trading Salam Profit